Halo selamat malam selamat berjumpa lagi dengan channel dihari ojol semoga hari ini anda semua masih dalam keadaan sehat ya hari ini tanggal 9 September hari ke-24 challenge ngegrape food tanpa libur selama 30 hari oke jam 6.14 itu saya sudah mulai on dengan saldo kredit sejuta setengah kemarin sepi kali kemarin sampai cuma dapat Rp47.000 padahal mulai jam 11 oh ya 11.41 mulainya jam 11 sekitar 41 menit sekarang mulai dari pagi jam 6.14 sudah on kemudian aplikasi saya uninstall lalu saya install ulang karena udah dua kali update saya update saja takutnya ada apa-apa jadi saya uninstall aja kemudian Wifi sama Bluetooth saya nyalain kemarin pagi-pagi itu kemarin enggak pernah saya nyalain tapi khusus tadi saya nyalain karena saya lihat artikelnya di Google Maps itu salah satu faktor menentukan lokasi itu dengan dinyalakannya Wifi sama Bluetooth itu oke oke jam 6.14 oh ya jam 6 udah on jam 6.36 Alhamdulillah dapat odaran grape mart Ude buber sayur bumbu lanter ke setnek nih ini dia restonya dia cuman beli kulit pangsit din sum lalu setelah itu balik lagi tujuh dua seluruh dapat bakmi siantar antarnya ke apartemen Paddington kalau nggak salah ini ya tunai ya Alhamdulillah dikasih tip 2000 kemudian balik lagi dapat grape mart Regina ini yang jual bumbu-bumbuan juga ya antar ke sutra apa itu ya sutra Intan ya atau Jelita itu kurang tahu saya cuman yang uniknya tadi saya sedikit wawancara dia ini namanya Regina kan toko Regina dia sampai punya tiga akun salah satunya itu namanya Ude Ginting karena saya udah pernah kesini dua kali dengan nama yang berbeda ternyata pas saya tanya apa ibu jualan semuanya ini karena ada sebagian bahan itu ada ikan ada nanas padanya dia lapaknya cuman jual bumbu-bumbu gini kan saya bingung apa ibu punya lapak ikan juga punya lapak buah-buahan juga oh ternyata tidak dia beli di toko lain jadi nanti sore apa di akhir penghujung hari toko-toko itu menagihkan barang yang sudah dia ambil dari tadi pagi waduh hebat juga nih sistemnya kata saya kan lalu jam 8.34 sesuai perkiraan kemarin saya pulang karena ada yang mau datang ya yang mau datang itu orang yang mau beli salah satu freezer kami jadi dulunya ada dua freezer nah ini yang kedua sudah setahun ya karena ini kami beli waktu apa ya 2020 bulan 4 tanggal 12 udah hampir setahun ya kami beli 2.450.000 nah terjual tadi itu 1.400.000 ya turun 1 juta sebenarnya kalau dihitung dengan ilmu akuntansi kan depresiasinya kan cuman sekitar 500.000 lah jadi harganya sebenarnya setelah setahun itu 2 jutaan tapi karena gimana ya kalau freezer ini kan cuman bisa nge-freeze aja gitu ngebekuin aja sedangkan kami udah gak jualan lagi jadi butuh untuk sayuran untuk ini gak bisa jadi istri saya menjual ini untuk dibeliin kulkas gitu dulu kami sempat usaha frozen food cuman gak jalan jadi ini sisa-sisa usaha kami lalu mulai lagi jam 11 golden lemian ini ngantarnya ke melati emas ini kalau gak salah ya masih sepi karena baru pertama kali ini customer yang pertama saya ini katanya 1207 balik lagi dapat salad stop nantainya ke sutra flamboyan kemudian 12.41 itu dapat cat time nantarnya ke gading serpong alhamdulillah dapat tip lagi 2000 jam 14.04 dapat lagi cat time yang versi biasanya nantarnya ini ke sutra apa ya buana apa sutra ini ya sekitar itulah ini dia cat time yang versi biasa di lantai 4 14.44 dapat lagi orderan bakmi GM ke sutra apa ini sutra alba kalau gak salah lalu 16.50 dapat solaria nantar ke sutra olivia nah ini apa sebelum setelah solaria ini lumayan kan dari jam 16.50 nantarnya dekat selesai jam 5 balik lagi ke living world kan lumayan itu dianyepin gak tau saya kenapa apa sebabnya makanya dianyepin gitu kan oh iya antara 2.43 ke 4.50 ini saya ada istirahat lupa ke rumah jadi 4.50 apa karena saya matiin dulu istirahat gitu kan gak tau juga kan 4.50 dapat orderan jam 5 balik lagi sampai hampir jam 6 dapat orderan pisahat rupanya dibatalin sama pelanggan karena dia salah kasih titik katanya yaudah kirain mau dianyepin lagi jam 6.05 baru dapat lagi orderan gak tau saya sebabnya ini apa belum gak tau apa saya sebabnya hampir sejam padahal orang bulat balik itu di living world sampai saya ditegor sama salah satu temen saya ini rame gini ngapain kamu diem aja ya mana saya tau gitu ya yaudah akhirnya jam 6.05 dapat setan saya sapi dan ayam nantarnya kemana orang nantarnya ke Melati Mas nah dari sana langsung dapat orderan lagi ke bawah ke giri loka beli nasi goreng lalu setelah itu hujan yaudah lah cukup lah 11 orderan juga pulang aja jadi hari ini saya dapat 11 orderan dengan jumlah 119.200 tip 15.000 lalu orderannya 9 non tunai dan 2 tunai insentif gak kelihatan 121 sedangkan dompet kredit sisa 101.333.000 dompet tunai tadi kosong jadi dapat 135.000 lalu ini saya ini masa sekitar 83 km 83 km itu kemana ke bawah ini tadi ya kiri loka lurus aja ini pasti error ini lalu ini ke gading serpong paling barat paling utara ke setnek oke cuma sampai itunya dan itu semua saya masukkan ke sini excel gak terasa udah hari ke 24 tinggal 6 hari lagi oke ini dia tanggal 9 September pendapatan grab 119.000 lalu tip non tunai 15.000 tip tunai 4.000 jadi totalnya 138.200 bensin 20.000 orderan non tunai 9 orderan 2 jarak tempuh 3 km jumlah 121 rating naik 98.8 lalu sampai saat ini pendapatan saya hari ke 24 4.047.615 bensin sekian biaya lain sekian dan tipnya sekitar 782.000 4 hari lagi ya eh 6 hari lagi apakah bisa tembus 5 juta kurang tahu ya oke terima kasih sudah menonton konten saya jangan lupa di subscribe di share di like di komen selamat malam selamat beristirahat sampai jumpa di konten saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati